Jagat hiburan juga dibuat gempar oleh sosok Jonathan Christy yang berhasil menggait ribuan penggemar lewat aksi gokilnya membuka baju. Mari kita cari tahu lebih jauh, seperti apa kehidupan Jojo di balik lapangan bulu tangkis dengan mengunjungi rumahnya di kawasan Jakarta. Seperti apa kamar yang selama ini ditempati Jojo? Lantas benarkah sebelum menjadi bintang, sang ayah pernah tidak makan demi memberi Jojo asupan gisi yang baik. Ini kamar Jojo. Seperti hotel ya Om ya? Iya, ini kamar Jojo nih. Ini keseharian dia di sini. Ini tempat Jojo istirahat. Kebetulan tadi abis dibersihkan ininya apa? Spraynya jadi tidak pakai spray. Ini Jojo sehari-hari pulang latihan dari Platnas. Dia pasti kemari. Bercanda sama mamanya di sini. Udah guling-gulingan sama mamanya. Melepas rindu. Setelah itu baru dia main PlayStation. Ini hobinya dia bilang PlayStation ini di sini. Ini tempat ini. Ini Jojo nih. Ini barang-barang Jojo. Ini baju-bajunya lihat. Baju-baju sederhana ini. Mana branded? Mana ada branded? Enggak kan? Biasa aja om ya? Iya biasa tuh. Sampai sekarang om masih biasa aja atau gimana om? Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang nih biasa. Ini kan enggak ada brandednya tuh. Biasa merek apa ini. Dia enggak terlalu memikir barang branded. Bahkan dia pernah beli kaos sweater yang harga Rp 35.000. Kalau yang mengharukan pertama buat saya sama Jojo itu adalah waktu kita masih Jojo belum di Platnas. Pada waktu itu kita pernah pulang dari pelatihan. Saya cuma punya uang kalau waktu itu Rp 125.000. Jonathan karena atletnya makannya harus banyak. Kita masuk ke rumah makan Padang. Jadi pada waktu itu karena Jojo harus makan banyak. Jadi saya siapkan ayam dua, daging satu sama kalau enggak salah telur. Itu kalau saya jumlahkan wah ini pas nih duit saya nih. Makanya waktu Jojo tanya Papa enggak makan? Saya jawab sama satu Papa udah kenyang Jo. Padahal hati saya lapar banget sama. Demi Jojo, demi dia saya bilang saya kenyang. Kita kerja.